Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan channel Siti Julpa Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Baiklah, untuk pembahasan kali ini kita akan belajar materi bilangan bulat kelas 6 Yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat Silahkan disimak baik-baik ya Di video kali ini kita akan membahas operasi hitung campuran bilangan bulat Sebelum kalian mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat Kalian harus tahu terlebih dahulu Urutan pengerjaan operasi hitung campuran Kerjakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam tanda kurung Setelah itu adalah Operasi perkalian atau pembagian Terakhir adalah Operasi penjumlahan atau pengurangan Untuk lebih jelasnya kita perhatikan ke contoh soal berikut Yang pertama adalah 4 ditambah 8 dikali 15 Kita perhatikan keurutan pengerjaan hitung campuran Yang pertama yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi yang ada di dalam kurung Yang kedua adalah perkalian atau pembagian Ketiga penjumlahan atau pengurangan Nah disini kita lihat ada penjumlahan dan perkalian Maka yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah perkalian 8 dikali 15 Hasilnya adalah 120 Bilangan yang lain kita tuliskan Nah sekarang kita perhatikan kembali Hanya ada penjumlahan Maka 4 ditambah 120 Hasilnya adalah 124 Contoh kedua 12 dikurang 24 dibagi 8 Kita lihat disini ada pengurangan dan pembagian Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian 24 dibagi 8 Hasilnya adalah 3 Bilangan yang lain kita turunkan Nah sekarang 12 dikurang 3 Hasilnya adalah 9 Contoh ketiga 50 dikurang dalam kurung 8 ditambah 4 Tutup kurung kali 3 Kita perhatikan disini ada yang di dalam kurung Maka kita ingat keurutan pengerjaan hitung campuran Yang dikerjakan adalah operasi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu Kita kerjakan yang ada di dalam kurung 8 ditambah 4 Hasilnya adalah 12 Bilangan yang lain kita tulis di posisinya Nah sekarang kita lihat disini ada pengurangan dan perkalian Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian 12 dikali 3 Hasilnya adalah 36 50 kita tulis Nah sekarang 50 dikurang 36 Hasilnya adalah 14 Contoh keempat 6 ditambah 8 Dikali 3 dibagi negatif 12 Nah kita lihat disini ada penjumlahan Perkalian Dan pembagian Perkalian dan pembagian Sama tingkatannya Maka pengerjaannya dimulai dari kiri Nah disini perkalian Ada di sebelah kiri Maka perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu 8 x 3 Hasilnya adalah 24 Bilangan yang lain kita tulis di posisinya Kita perhatikan kembali disini ada penjumlahan dan pembagian Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian 24 dibagi negatif 12 Kita ingat Pembagian bilangan bulat Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif Maka 24 dibagi negatif 12 adalah negatif 2 Kita tuliskan 6 6 ditambah negatif 2 Nah ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya Penjumlahan bilangan bulat 6 ditambah negatif 2 Hasilnya adalah 4 Contoh kelima Negatif 7 dikali 6 Negatif 6 ditambah 21 Dibagi negatif 3 Kembali kita perhatikan Disini ada perkalian Penjumlahan Pembagian Perkalian dan pembagian Sama tingkatannya Maka pengerjaannya dimulai dari kiri Kita hitung negatif 7 dikali 6 Negatif kali positif hasilnya adalah negatif Maka negatif 7 kali 6 hasilnya adalah negatif 42 Kita tuliskan bilangan yang lainnya Nah disini ada penjumlahan dan pembagian Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian 21 dibagi negatif 3 Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif Maka 21 dibagi negatif 3 hasilnya adalah negatif 7 Kita tuliskan bilangan yang lainnya Nah disini Negatif 42 ditambah Negatif 7 Sama-sama bilangan negatif Maka kita jumlahkan Hasilnya negatif Negatif 42 ditambah negatif 7 Hasilnya adalah negatif 49 Contoh ke 6 12 dibagi 4 ditambah 8 Dikurang negatif 3 Kita perhatikan disini ada pembagian Penjumlahan dan pengurangan Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian 12 dibagi 4 Hasilnya adalah 3 Bilangan yang lain kita tuliskan Di posisinya Nah sekarang disini ada penjumlahan dan pengurangan Penjumlahan dan pengurangan Sama tingkatannya Maka pengerjaannya dimulai dari kiri Yang ada di sebelah kiri adalah penjumlahan Maka kita kerjakan dulu penjumlahan 3 ditambah 8 Hasilnya adalah 11 Bilangan yang lain kita tuliskan Nah sekarang 11 dikurang negatif 3 Ini pun sudah kita bahas di video sebelumnya Pengurangan yang lain kita tuliskan Kurang kita ubah menjadi tambah Lawan dari negatif 3 adalah 3 Nah sekarang tinggal 11 ditambah 3 Hasilnya adalah 14 Contoh ketujuh 9 ditambah 4 Dikurang negatif 15 Dibagi 3 Nah kita perhatikan disini ada penjumlahan Pengurangan dan pembagian Maka yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah pembagian Maka negatif 15 dibagi 3 Bilangan negatif dibagi bilangan positif Hasilnya adalah bilangan negatif Maka negatif 15 dibagi 3 adalah negatif 5 Kita tuliskan bilangan yang lainnya Nah sekarang kita perhatikan disini ada penjumlahan dan pengurangan Penjumlahan dan pengurangan sama tingkatannya Maka pengerjaannya dimulai dari kiri Maka kita kerjakan terlebih dahulu penjumlahan 9 ditambah 4 9 ditambah 4 hasilnya adalah 13 Kita tulis bilangan yang lainnya Kemudian 13 dikurang negatif 5 Kita ingat pengurangan bilangan bulat bisa kita rubah menjadi penjumlahan dengan lawan pengurangnya Kita tulis 13 Kurang kita rubah jadi tambah Lawan dari negatif 5 adalah 5 Maka hasilnya adalah 13 ditambah 5 Hasilnya 18 Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini Tentang operasi hitung campuran bilangan bulat Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya Tetap semangat belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh